Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di mata kuliah Keamanan aset informasi pertemuan ketiga Kali ini hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 Sebenarnya mohon maaf karena sepertinya ada kendala teknis di Esorogan Karena ada beberapa mahasiswa yang belum bisa upload tugasnya ke Esorogan Oke nanti saya migrasi ke Google Cashroom Langsung akan saya share untuk powerpointnya Nah kali ini Akan membahas tentang sistem manajemen keamanan informasi Nah penting nggak ini sistem manajemen keamanan informasi Sistem manajemen keamanan informasi atau information security management sistem adalah Sistem manajemen yang diterapkan perusahaan untuk mengamankan aset informasi terhadap ancaman yang mungkin terjadi Nah itu dilakukan di perusahaan kecil, menengah, atau besar organisasi Sistem manajemen keamanan informasi atau EMS adalah suatu proses yang disusun berdasarkan penekatan risiko bisnis Untuk merencanakan, mengimplementasikan, dan mengoperasikan Memonitor dan meninjau ulang Serta memelihara dan meningkatkan atau mengembangkan terhadap keamanan informasi perusahaan Nah ini mulai dari planning, security policy, program prosedur dan proses, risk management, kemudian people, dan responsibility Nah perencanaan melakukan kegiatan yang meliputi proses perancangan, pembuatan, dan implementasi untuk mencapai tujuan dari SMKI Mulai dari stage planning, tactical planning, operational planning, seterusnya Kemudian dari segi kegiatan dan tujuan Nah ini ada incident security planning, ISP, kemudian disaster recovery planning, DRP, dan business continuity planning, BCD Ini ketiganya ini sangat penting ya ISP merencanakan suatu proses Dan prosedur yang dapat mengantisipasi, mendeteksi, dan mengurangi akibat dari insiden Yang tidak diinginkan Kemudian DRP itu perencanaan untuk menyiapkan organisasi untuk mengambil atau menentukan langkah-langkah apa jika terjadi bencana Serta bagaimana melakukan pemulihan dari bencana Kemudian perencanaan yang menjamin bahwa fungsi-fungsi bisnis kritis organisasi bisa berjalan jika terjadi bencana Ini BCP Kemudian kebijakan atau security policy Ini ada tiga ya Ada enterprise information security policy Kemudian issue specific security policy Dan system specific policy Dan program berupa SMKI perlu didukung dengan pembangunan suatu prosedur Dan proses yang menjelaskan secara detail tentang operasi-operasi di dalam SMKI Contohnya prosedur atau proses melakukan backup data untuk disimpan ke dalam media penyimpanan khusus atau Dimigrasi ke server yang lain atau di backup ke komputer yang lain Kemudian penilaian resiko Penilaian resiko dapat memahami Seberapa besar dampak yang akan diterima organisasi jika terjadi kejadian keamanan informasi Bisa dampak kecil, sedang, ataupun besar Penilaian resiko dilakukan melalui serangkaian aktivitas manajemen resiko dan pengendalian resiko Dan sumber dayanya Sumber dan pelaku utama dalam SMKI Orang-orangnya ya, people-nya ini Dan manusia merupakan penghubung antara program dan keamanan informasi Kalau SDM-nya yang tidak melakukan keamanan informasi ini Setting awalnya Berarti keamanan informasi itu masih rentan Keamanan personil secara individu saat bekerja dan keamanan personil dalam organisasi Dan tanggung jawab manajemen dalam menerapkan SMKI Dan tanggung jawab masing-masing individu organisasi untuk sadar akan pentingnya SMKI Serta tanggung jawab seluruh sumber daya organisasi untuk menjalankan dan memelihara SMKI Apa pentingnya SMKI? Nah ini hubungan antara SMKI dengan teknologi informasi ini Keamanan informasi ini kontribusinya 60% Teknologi informasi sendiri itu 40% Untuk keamanan informasinya Jadi manajemennya itu akan sangat penting Dua-duanya penting Tapi dari segi manajemen itu lebih penting Karena kalau hadir ya sudah Menggunakan teknologi apa ya sudah Berikan itu Tapi di manajemennya ini ada Perencanaannya seperti apa Dunya gimana Kemudian di cek Kemudian di actionnya seperti apa Seperti itu ya Jadi supaya informasi menjadi lebih aman Ini tugasnya Minggu depan saja Karena tugas yang kemarin kan masih belum Belum lengkap submitnya Jadi saya belum bisa ngoreksi Oke Terima kasih Sampai jumpa di pertemuan 4 Senin depan Semoga Sehat semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh